Jadi masjid ini tuh dari kapan? Kalau dibukanya, kalau gak salah itu 2003 peresmiannya. Pas? Pas. Lahir saya. Oh, makasih. Serius. Aku sama Mat PC tuh gak pernah serius. Oke. Kamu tuh nama lengkapnya siapa emang? Nama lengkapnya Fahraj Fatullah Sulaiman. Kenapa Raja? Seperti ini. Yang pertamanya... Raja itu dulunya pernah ketemu dengan saya. Nanti kita masukin episode berikut ya. Assalamualaikum guys. Takim Story bersama dengan Mat Peci dan juga Raja. Assalamualaikum Raja. Assalamualaikum. Iya. Ini udah episode ketiga bersama dengan Raja dan Mat Peci ya. Iya. Eh, aku mau diajarin dong cara menyambut para tamu masjid di sini. Coba-coba. Emang belum Mat Peci? Belum. Coba-coba. Jadi ucapannya itu apa yang biasa Raja gunakan gimana? Silahkan Bapak, senah atau sepatunya boleh taruh di sebelah sini. Iya. Untuk laki-laki, hudunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid, sholatnya di bawah. Silahkan. Kok perempuan gimana? Silahkan Ibu, senah atau sepatunya boleh taruh di sebelah sini aja. Untuk wanita, hudunya di sebelah kiri, toiletnya terpisah di seberang masjid, sholatnya di bawah. Kalau misalnya tidak bawa, mukana-mukana juga ada. Silahkan hati-hati di tempat hudu, lantainya licin. Siap. Karena yang licin cuma di perempuan? Perempuan. Yang laki-laki nggak licin? Nggak. Soalnya yang laki-laki ada mar-mar kayak gitu lah. Oh, yang bikin kalimatnya itu siapa? Aja sendiri. Dari umur 10 tahun? Itu nggak paling dari berapa lama? Nggak, nggak paling sih, Pak. Jadi kayak lebih tiba-tiba, Oh, kayaknya bagus nih ngomong kayak gini. Oh. Jadi ingat dan konsisten omongannya terus. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Coba, coba, coba. Mat Peci sebagai tamu, saya sebagai itu. Oh, saya tamunya, Mat Peci. Assalamualaikum, Bapak. Ya, silakan sendalnya di sebelah kiri. Wudu di bawah. Toilet terpisah. Nyeberang jalan. Hati-hati, kesandung. Ya, Bapak. Berisik? Berisik? Udah tahu? Ih, Bapak jangan gitu. Berisik? Tempat hudu di mana? Tadi saya jelaskan, Bapak. Sering kayak gitu lah. Tiba-tiba, Kak. Saya udah ngomong. Kadang kan suka ada yang pelar. Kenceng ya. Terus sampai atas, dia balik lagi. Tempat hudunya. Di mana? Tidak salah kata gitu. Saya suka diem aja gitu. Dengan nyolot. Tidak salah 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 nyolot. ini kenapa berantakan ini sepatu kru kita ini hei eh tapi by the way guys ngingetin lagi walaupun di tempat mesinnya itu tidak ada petugas yang membereskan seperti Raja ayo dong jangan malu gitu ya Raja ya tapi sudah ada banyak yang datang terus rapin sendiri juga kadang oh harus di gini ya dia sendiri gitu ngebalikin tapi setelah viral gini jadi orang beresin sendiri enggak juga udah bawa sepatu ke atas karena di atas rooftop ya Oke let's go guys kita lihat ini dia masjid asada Masjid Raya Asada Masjid Raya Asada Masjid Raya Asada Oh iya betul jadi disini ada penginapannya ada hotelnya ada resortnya ada masjid besarnya air panas pemandian air di mana di bawah ada dua saya enggak tahu saya enggak tahu kalau itu bisa episode ketujuh tuh kalau kemarin di channelnya mati situ cuma mati Aci Oci Raja berempat tapi udah tayang eh tenang ada ada eksklusif lainnya di mati Cihi beneran eh beneran eh beneran udah terakhir kalinya ini kamu izin ada ayah tahu ada aku di sini udah udah di sini udah kapan bilangnya waktu tadi malam lagi di masjid aduh ya Allah aduh makasih ya makasih besan ih si besana tahu aja besan saya sekarang kamu suka berkuda enggak Aisyah haa sama anak memanah berkuda berenang ya itu sungai enggak lah ya kan udah udah gitu nanti kita berkuda bersama ya naik lagi naik lagi ayo guys ini eksklusif untuk mat peci dan juga The Hakim Masya Allah Wow Wow guys Masya Allah Masya Allah wuuh guys Alhamdulillah Masya Allah yang mau freefly di sana ini makau makau kamu suka makau juga banyak banget kesamaan kita antara mantu dan mertua gini ya enggak 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 ada apa-apa ini sana ada gunung sini gunung sana gunung Oke kita serius lagi sorry aku kita banyak bercadanya ya 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 betul Oke jadi kubah ini tuh tidak hanya sembarang kubah ini yang tengah itu artinya itu menceritakan keluarga keluarga dari ayah ini kalau kita nggak kesini kita nggak tahu ya 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 itu ada 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 maksudnya coba ini coba ceritakan deh ini ada beberapa yang runcing ini ya ada kebetulan sih itu ada yang laki-laki ada juga yang perempuan oke laki-laki oke 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 betul betul warna-warnanya jadi bapak kamu tuh berapa bersaudara kebetulan 6-6 bersaudara oke dari Ambon dan juga ada keturunan Ambon dan Belanda oke dan eh Ambon tuh kan kayak ada nama keluarganya gitu ya itu ada warganya kainama kainama untuk buat orang Ambon kainama itu termasuk eh terpandang ya betul apalagi Sulaiman ada Sulaiman itu dari Ambon juga betul dari KKK itu sesuai dengan janji kita sebelumnya jadi papa kamu tuh siapa bukan siapa-siapa Bukan siapa-siapa papanya adalah aku mau kasih tau ya papanya adalah ayahnya Raja dah Masya Allah kenapa bisa tau tau dong mamanya tau nggak siapa ibunya tau dari mana Semedang tau dari mana Semedang awalnya gimana riset itu ceritanya jadi kan ibu itu apa ayah itu kan di Amerika kena penyakit tumbuh total tapi di Amerika ngapain sebelum sebelum pulang kan iya sehat kan masih di Amerika masih sehat kan di Amerika sehat kerja apa bukan kerja sekolah oke 6 tahun ah di Amerika sekolah di luar ketika pulang sakit betul kena lumpuh akhirnya pakai kursi roda belum pergi kemana-mana dulu nih ak cari perobatan akhirnya banyak yang menganjurkan untuk ke terapi di air panah di catet gitu akhirnya udah terapi selama 1 tahun kenalah sama mama kebetulan mama itu kerja di front office-nya di sana oh gitu tahun berapa itu teh udah kurang tahu jadi jiwa melayani itu dari mama jiwa intervenernya itu dari papa oke akhirnya akhirnya bertemu langsung karena mungkin butuh waktu yang lama buat sehatnya buat apa bikinlah rumah di daerah sini 1 tahun setengah ya untuk pengobatan daripada sebelumnya nginep di hotel terus 1 setengah tahun ah katanya di tempat mama kerja bukan bukan di tempat orang lain oke 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 akhirnya udah beberapa lama bikinlah hotel asalnya blok bawah dulu ah jadi bikin rumah untuk diri sendiri kebetulan kan keluarga banyak nih bikin lagi bikin lagi bikin lagi dan akhirnya jadi hotel langsung sampai ratusan naik ke atas lagi dari situlah baru ke masjid gitu ah wow ratusan berapa jumlahnya ratusan jadi di awal bikin rumah buat sendiri keluarga datang dibikinin lagi bikinin lagi eh banyak nih yaudah dibikin penginapan aja hotel resort dan guesthouse juga dan ada pemandian air panasnya juga yang luar biasa ini di shelter satu-satunya view nya bener-bener dapet best view best view disini siapa yang akan megang ini nantinya calon mantul saya baru narik nafas keduluan ngomongnya jadi gak tau siapa yang akan megang nantinya tapi insya Allah kalau buat masjid aja berdiri paling awal wuuu kalau untuk hotel karena itu kan usaha keluarga oh raja mah pingin masjid aja betul pasnya pingin masjid pingin merawat masjid betul bukan yang punya tapi merawat bukan memilih kan merawat ijinkan ijinkan wajib jangan wajib jangan wajib jangan wajib raja raja tuh sekarang sekolahnya kelas 12 di bandung kelas 3 SMA kenapa sekolah di bandung raja ya karena aja tuh pengen membaru gitu ah dengan apa ya pergaulan yang ada disini yang memandang background karena kalo di bandung kan siapa elu sekarang mah udah tau semua kamu SMA mana SMAPI ya SMAPI itu SMK prakarya internasional di tegelga nanti akan kemana kuliahnya kalau aja punya rezeki insya Allah pengen ke luar negeri tapi kalo gak ada ya di sini kemana London aja ya pengen ke swedias ya oh yaudah Aisyah tuh pengen ke luar negeri juga tapi dia pengennya London makanya saya bilang ke London kenapa ke swedias ya karena ada rumahnya di swedias ya beneran 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 enggak enggak dia ngambil apa komunikasi apa nama universitasnya kurang tau sih buat universitasnya lupa oke tinggalnya dimana paling yang di rumah itu ada rumah keluarga juga siapa betul kan udah mending ke Turki aja Senas mau di Turki ya turunan Kidul hahaha 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 sama-sama gak sekalian lagi tuh gitu ya Allah guys seneng banget kita ketemu dengan orang berharta tapi tidak Jumawa di sosok di posisi raja di posisi keluarganya pilihan begitu banyak lu mau ngapain aja bisa istilahnya ya dengan uang zaman sekarang itu bisa ngapain aja seperti raja dia pakai baju pakai sepatu pakai jam tangan pakai apa ya tidak pernah ada yang lebih dari 1 juta jadi kan orang tuanya luar biasa gak punya jam tangan gak punya mau aku jam tangan saya enggak enggak jangan Allah nggak ikh ha kayak selesai enggak Enggak Number jadi ternyata keluarga raja ini memang dari dulu keluarga yang dermawan kayaknya itu menyumbang pesantin gontor 6 hektare bayangin nyumbang aja ngewakafkan 6 hektare 6 hektare itu berapa coba 60 ribu meter guys gini ya yang punyanya gak sombong kita bukan sombong tapi kita tuh mempublikasikan sesuatu yang menginspirasi ya gitulah jadi memang udah keturunan yang orang-orang ya loh ya loh terima kasih raja ya makasih matpeci sudah membawa raja ke permukaan menjadi contoh nyata anak muda bisa berkarya tanpa memandang status sosialnya seperti apa beliau alhamdulillah dilahirkan dari keluarga berada tapi beliau tidak sok-sokan bergaya tapi dia justru melayani halayak masa yang datang ke masjid ini kata-kata tersebutnya emang suka bagus tapi liur gak bagus tau gitu jadi nuhun mudah-mudahan salam buat ayah ya bapak-bapak jadi pastilah Raja Kimah datang berkah kepada orang yang soleh kebaikan itu akan kembali dalam bentuk kebaikan nah seperti Raja udah tujuh tahun melakukan kebaikan kaudarullah dengan tabiak Allah Allah mengangkat yang Raja tadinya gak mau di apa gak mau ada yang tahu tapi kan jalan Allah itu beda ini siar dan dakwahnya itu lebih mengena ya di semua orang nyesel gak kamu jadi terkenal? nyesel ke matpeci gak? enggak apa aja sama sekali enggak belum atau matri nya belum? iya kalau nanti iya oke iya gak nyeselnya? gak nyeselnya karena mungkin udah kadar Allah gitu ini udah disuruh sama Allah kun faya kunnya Allah kan gak bisa dirubah Masya Allah salah nanti gua ini gak gak ini teman-teman gue ya teman-teman eh kakak kamu udah ada menikah belum? dua-duanya udah menikah berarti tinggal Raja dan adik betul oke yaudah yaudah ya pokoknya kamu kejar cita-cita jadi orang yang berguna ya kejar ilmu yang banyak ya teman-teman tahun tahun gua berasa jadi orang tuanya banget padahal masih muda eh iya tadi dulu dia bisa sebelumnya diceritakan Raja pernah ketemu dengan saya sebelumnya nah itu dimana? gimana ceritanya? iya jadi kan aja terus saya gak ngeluh ikut komunitasmu sang lover di daerah Bandung kebetulan ah juga waktu itu tuh ada dateng ke acaranya cuman sebentar dateng kalo gak salah cuman apa gitu langsung pulang lagi Raja minta foto gak? enggak sih kebetulan aja cuman ngobrol ah gimana sehat saya ingetnya kayak gitu di jawab di jawab Alhamdulillah sehat yang langsung pulang gitu tapi jawabnya ramah kan saya tuh oh gitu ya? iya karena kalo ketemu komunitas komunitas itu emang banyak banget udah lupa jadinya ya? jadi emang ya itu jadi ya terbanyakan ketemu orang terbanyakan ketemu orang tapi Raja masih inget iya pas awal-awal ngomong sama Mpeci udah Raja juginya udah pernah ketemu sama Irfan Hakim cuman Irfan nya mungkin udah lupa Cira aja masih inget oke guys thank you ya tunggu perjalanan kita berikutnya Matpeci The Hakim Story dan juga Raja ya lupa subscribe ini juga Raja ada idunya Hai Mas ada Hai Mas hiburan masyarakat Hi Mas ya yang Matpeci dan KP subscribernya silahkan ke ini The Hakim Story yang belum subscribe Matpeci ayo The Hakim Story subscribe juga Matpeci kalau akunannya bermanfaat iya dan semuanya harus subscribe juga Himas Himas oke kapan mau berkarya lagi di Himas Insya Allah nanti sekarang kan lagi fokus di cafe dulu kamu punya cafe dimana? ah mampir ke hafenya yuk dimana? ini cuma 500 meter lagi renovasi enggak enggak kemarin aku dari situ ngopi enggak bener-bener oke guys kita ke cafe nya Raja ya 5 minit later oke guys ayo kita sudah kita sudah sampai ke Halo Cimas Coffee and Mitri buat makan gitu aduh jadi pengen kopi mohon maaf ya soalnya kita kan lagi renovasi gitu Raja emang bisa bikin kopi? bisa Raja bisa bikin kopi kan? betul bener ya? bisa menunya mana menunya? kopi lembur itu kan jagoannya kopi lembur ya? coba kopi lembur boleh kopi lembur ya coba ya warga Ciatar suruh ngopi kesini ah ya disini ini namanya Himas ya atau yang lagi liburan ke Ciatar sholatnya di tadi masjid kalau mau ngopi kopinya disini di deket Sari Ata di deket wisata deket banget pemandian air panas cuma 5 menit tadi dari depan badaw badaw udah beres? Alhamdulillah akhirnya udah nunggu setahun baru udah enggak 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 dua tahun ini Cokomil Cokomil ini dari tampilannya menarik banget loh Raja tuh liat kamu udah bisanya ke terlalu banyak kabisa kamu teh? tuh liat gelasnya ada tulisan Himas eh follow IGnya ada IGnya Himas? apa? Himas Coffee Himas Coffee ya guys follow IGnya ya follow ya Instagram Himas Coffee namanya Himas Coffee nih anak muda pekerja keras guys tidak tergantung pada orang tua 17 tahun loh Bismillahiru kita coba ya coba 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 Bismillahiru maruhim enak nih minum Himas Coffee seperti rasanya punya istri dua emang iya perjalanan dengan Raja kali ini banyak pelajarannya banyak manfaatnya banyak petuahnya dan juga membuat kita sadar malu bahwa harta itu bukan segalanya betul ya betul tapi dengan harta apa yang bisa kita lakukan bisa berbuat banyak kepada banyak orang betul ya? kemuliaan itu banyak jalannya tidak harus dengan materi contohnya Raja tidak dengan materi tapi dia mulia Raja ini kebetulan dia juga bermateri ya iya 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 kamu tuh orang kaya kamu tuh Sultan kamu tuh orang hebat keluarga kaya raya sabar 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 ya iya iya ya iya iya Raja Nuhun ya ada pesankah buat siapapun anak muda deh coba untuk pesannya sih aja pasti kasihnya ada dua ya yang dipin sama ayat lalu minallah abdu min nanas dan ingat roda itu berputar kadang kita ada di atas kadang kita ada di bawah dan gimana caranya kita harus ada di posisi tengah gitu aja sih posisi tengah wow ketika di bawah jangan merasa terpuruk ketika di atas tidak merasa melayang betul betul sekali itu bener-bener bahasa kata-kata yang jarang diucapkan oleh seorang anak muda follow jangan lupa IG nya himas coffee himas Raja IG nya gak apa-apa di follow sama orang tapi kamu private aja nih aku teh kenapa kamu kenapa matpeci maksa pisan dulu tuh ya maksa banget ke raja raja gak apa-apa jangan matpeci kenapa malu airpan saya bukan siapa-siapa haa 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 oke deh guys raja aja kumung gitu subscribe ya ini matpeci dan juga follow IG nya matpeci ii ya oke subscribe juga di hakim story raja nanti kapan-kapan di rumah saya ya insyaallah ya oke malu kita dah oke bye assalamualaikum assalamualaikum sabar sabar siapa minum lagi hima hehehe ay salam salam hehehe Sampai jumpa di video selanjutnya.